Kebahagiaan hidup kita itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk merasa syukur. Kalau kita mampu merasa syukur, maka kita menjadi manusia yang sebenarnya paling kaya. Karena tidak ada seperti dikatakan oleh janda Presiden Amerika Serikat, John Kennedy, yaitu Jack Nick Kennedy. Dia pernah mengatakan, manusia itu tidak bisa terlalu kaya. Sekaya apapun manusia itu, dia bisa lebih kaya. Ini jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Ahwat. Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walau biat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda di mana pun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama Bang Nuim Hayat. Alhamdulillah, senang sekali ini saya berada di samping beliau. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iwan Ahwat. Masih bersama saya dan juga Bang Nuim Hayat. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingat dulu nih, waktu di 10 tahun yang lalu lah Pak Giasa. Saya mendengar, sebenarnya ini ungkapan saja, kecandaan saja gitu. Kalau jadi orang itu, sekarang nih, kita mengharapkannya gitu ya. American celery, Chinese food, Germany car, Indonesian wife. Sebaliknya, kita merasa seperti beli kakak dan orang tidak ingin ketika, misalkan, American wife, Germany food, Chinese car, and Indonesian salary. Itu menurut Bang Nuim gimana kalau sekarang? Kan tidak mungkin kan. Itu kan suatu cita-cita khayalan yang tidak masuk di akal. Karena kita harus, orang mengatakan, mimpilah, semakin besar mimpi itu semakin baik. Tapi itu hanya impian, tidak bisa menjadi pegangan. Karena dalam kehidupan ini ada dua kenyataan, itu saja. Kenyataan pertama ketika kita bermimpi. Kita bermimpi misalnya terjatuh dari tempat tidur, betul-betul terjatuh. Atau kita mimpi misalnya dikejar anjing, itu betul-betul rasanya, betul-betul kita dikejar anjing. Itu realita. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Jadi realita hidup itu yang harus kita hadapi. Jadi menginginkan ini atau itu, itu bagus. Tetapi jangan kata orang Melayu menggantang asap. Nanti kita penuh dengan kekecewaan. Oke, kita mau American Salary, tidak juga. Belum tentu American Salary itu begitu luar biasa. Kalau dibanding misalnya, belum tentu bahwa Indonesian Wife itu pasti akan bagus. Tidak juga, kita tahu di sini angka perceraian sangat tinggi juga di Australia. Eh, di Indonesia. Tidak bisa katakan Chinese Food dan sebagainya. Kalau angka pernah ke Cina, dan saya tidak suka Chinese Food, terus terangnya. Pertama kali saya pergi ke Cina, saya pikir saya akan mati kelaparan. Kemudian saya tanya kepada wartawan-wartawan dari Jakarta. Waduh, mereka bilang, tidak enak Pak, makanan Cina ini. Aduh, tidak enak. Bukan seperti di Jakarta, atau di Singapura, atau di Hongkong. Bahkan di Cina sendiri, makanan itu tidak enak. Jadi, mungkin itu salah kaprah juga mengatakan. German car, sekarang angka tahu. Berapa ratus ribu mobil Mercedes yang dipanggil kembali. Ini ditarik kembali. Karena ada kesilapan, dan nampaknya bisa dikenakan Mercedes ini denda yang sangat berat. Jadi, sebenarnya, kita itu, kata Rasulullah SAW, manusia yang paling kaya itu adalah yang tahu bersyukur. Alhamdulillah, kita punya segini, kita tahu bersyukur, dan kita bersyukur untuk itu. Tidak lagi memikirkan, oh, jangan. Jangan terlalu sering melihat ke atas. Lihat ke bawah untuk mendatangkan syukur kepada kita. Jadi, seperti dikatakan bahwa, bagaimana orang yang punya, katakanlah, dua dirham, atau dua rupiah, bisa punya pahala yang ratusan kali lipat, karena dia bersedakah, dibanding dengan orang yang punya seratus ribu dirham, atau seratus ribu rupiah. Kenapa? Orang yang punya dua rupiah, tapi bersedia dia memberikan separuh daripadanya satu rupiah kepada orang lain, itu pahalanya sangat luar biasa, dibanding orang yang punya seratus ribu, tapi dia hanya kasih misalnya dua puluh ribu. Eh, bukan limang puluh ribu. Jadi, kita mesti melihat dari segi itu, bahwa kebahagiaan hidup kita itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk merasa syukur. Kalau kita mampu merasa syukur, maka kita menjadi manusia yang sebenarnya paling kaya. Karena tidak ada, seperti dikatakan oleh janda Presiden Amerika Serikat, John Kennedy, yaitu Jacqueline Kennedy. Dia pernah mengatakan, manusia itu tidak bisa terlalu kaya, sekaya apapun manusia itu dia bisa lebih kaya. Ini celaka. Nah, dia ada cerita ini, ini namanya kalau bicara masa ini, gak lalu ngidul. Ada cerita tentang seorang Inggris. Orang Inggris ini dia ahli dalam teknologi. Dia menciptakan radio tidak pakai listrik yang tidak perlu pakai baterai. Nah, ini mesti dicerdaskan, ini dicerahkan pendengar hasil ini. Dulu, zaman saya masih muda, jam itu mesti saban hari dikunci. Saban hari mesti dikunci. 24 jam sekali mesti dikunci. Kalau enggak, dia mati. Sekarang pakai baterai. Ya, putar. Nah, orang Inggris ini menciptakan radio tidak pakai listrik, tidak pakai baterai, tapi dikunci. Kenapa? Karena radio ini diberikan kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman Afrika. Sehingga mereka bisa disuluh. Ya, diberikan penyuluhan mengenai menjaga kesehatan, bercocok tanam, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan, dia membuat syarat begini kepada Afrika Selatan waktu itu. Kamu boleh memproduksi radio ini, tapi dengan syarat bahwa 50% dari tenaga kerja kamu, karyawan-karyawati kamu, harus orang difabel, orang cacat. Maka, diproduksilah radio itu, dan disebarluaskan, didistribusi, dibagi-bagikan kepada penduduk-penduduk desa-desa terpencil di Afrika. Nah, sehingga mereka setelah hari bisa mendengar radio, mendengarkan pengarahan-pengarahan, penyuluhan-penyuluhan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, insinyur ini diwawancarai oleh wartawan yang bertanya, Pak, kenapa Bapak berikan teknologi itu kepada Afrika Selatan? Coba Bapak jual kepada Sony di Jepang. Bapak kan jadi kaya raya. Dia bilang begini, Saya mencoba untuk pakai dua helai celana sekaligus. Nggak enak. Saya hanya bisa pakai satu helai celana, satu helai kemeja, makan satu piring, lebih dari itu nggak enak. Jadi, untuk apa saya jual teknologi dengan harga mahal, waktunya untuk apa? Sedangkan ini, sehapan hari, saya merasa bahagia karena saya tahu, ada orang di Afrika itu yang bisa mendapatkan penyuluhan, penataran, untuk peningkatan kehidupan mereka. Dia lebih ke asas manfaat ya. Senang itu di situ, bahagia itu di situ. Di situ dia, karena membantu orang lain. Jadi, seperti juga dikatakan dalam Islam, seseorang itu, yang baik itu adalah yang berguna bagi orang lain. Kalau mau bersyukur, pandai bersyukur, di negara kita ini gimana? Gampang ya kalau orang Indonesia mau bersyukur, beda dengan negara-negara lain? Ya, sama saja. Kita harus melihat dan kita terus berjuang. Jadi, saya suka mengatakan, ya kita harus bersabar. Itu senjata ampuh dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, selalu dikatakan, kita bersyukur dalam kejayaan. Ketika kita berhasil yang bersyukur, dan kita bersabar dalam cobaan. Itu yang paling penting, karena kalau kita sudah dalam cobaan, kita kewalahan, kita tidak sabar, sakit hati, bisa struk, bisa sakit jantung, bahwa bisa macam-macam lagi terkena. Jadi, itu adalah bersyukur dalam kejayaan, bersabar dalam cobaan. Bersabar dan cobaan.